Intro Hai semua, buat teman-teman yang ingin mendaptarkan OneClick BCA untuk top up sado Shopee Pay pada aplikasi Shopee Cara gampang banget, kita buka aplikasi Shopee Kemudian kita tunggu sampai aplikasi Shopee-nya terbuka Di sini langsung saja teman-teman klik menu Shopee Pay untuk mendaptarkan akun OneClick BCA kita Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini Untuk mendaptarkan akun OneClick BCA kita, yang akan kita gunakan untuk top up sado Shopee Pay Teman-teman klik menu pengaturan di pojokan atas di sebelah sini, yang logonya seperti Giroda nih, kita klik saja Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Di sini kita klik menu metode pembayaran yang terhubung Kemudian akan muncul beberapa metode pembayaran yang bisa kita sambungkan pada Shopee Pay kita Di sini kita klik tambah kartu BCA OneClick baru, jika teman-teman ingin mendaptarkan OneClick BCA pada menu Shopee Pay di aplikasi Shopee Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Di sini pada nomor kartu, teman-teman masukkan nomor kartu ATM BCA kalian Buat teman-teman yang masih bingung, yang mana sih nomor kartu ATM? Nah ini merupakan nomor kartu ATM BCA kita Atau jika teman-teman tidak sedang membawa kartunya Teman-teman bisa melihat nomor kartu ATM BCA kalian lewat mbanking BCA kita Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya Link di tutorialnya sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi video ini ya Jika nomor kartu ATM BCA-nya sudah benar, biasanya akan muncul nomor handphone kita yang terdaftar pada mbanking BCA Untuk kolom limit harian per kartu, di sini teman-teman bisa mengatur limitnya mau sampai berapa Untuk limitnya sendiri, kita bisa mengatur sampai maksimal 3 juta per hari Jadi, untuk belanja menggunakan one click, teman-teman hanya bisa mengatur sampai batas maksimal limit kalian Contohnya di sini, limit hariannya maksimal 1 juta Itu berarti, teman-teman tidak bisa belanja di atas 1 juta Kecuali jika teman-teman mengatur limitnya atau menaikkan limitnya Tapi ingat ya, kita hanya bisa mengatur limit sampai maksimal 3 juta per hari Jika semuanya sudah oke, langsung saja teman-teman klik lanjut di bawah sini Untuk melanjutkan proses pendaftaran one click BCA kita untuk top up Sado Shopee Pay Kemudian setelah kita klik lanjut, maka akan muncul tampilan seperti ini Nah, ini berarti kita sudah berhasil mendaftarkan pada akun Shopee Kemudian teman-teman harus mendaftarkan pada akun mbanking BCA kita Biasanya kita hanya dikasih waktu 15 menit saja Jadi pastikan, teman-teman harus secepatnya mengaktifkan pada mbanking BCA kita Langsung saja kita buka aplikasi BCA Mobile Kemudian setelah kita klik BCA Mobile Di sini, teman-teman langsung saja pilih menu mbca Untuk mengaktifkan one click BCA kita pada mbanking Seperti biasa, kita akan dipinta kode akses Biasanya terdiri dari campuran angka dan huruf Hati-hati ya, jangan sampai salah memasukkan kode akses Jika kode aksesnya sudah benar, kita klik login di sebelah sini Dan kita akan langsung diarahkan ke akun mbanking BCA kita Contoh tampilannya seperti ini Untuk registrasi akun one click, di sini teman-teman klik m admin Kemudian di sini, teman-teman klik menu atur one click Jika teman-teman sudah mendaftarkan pada merchant online Biasanya akan muncul tampilan seperti ini Pada menu aktifasi Contohnya di sini permintaan aktifasi untuk Shopee Pay Kita klik saja jika nomernya sudah benar Kemudian setelah kita klik, maka akan muncul menu registrasi Contoh tampilannya seperti ini Di sini teman-teman cekin dulu apakah nomernya sudah benar Dan apakah limitnya sudah benar Jika sudah, teman-teman klik centang pada pernyataan di sebelah sini Setelah membaca dan menyetujui Kita centang saja Kemudian setelah kita klik Teman-teman langsung saja scroll ke bawah Sampai mentok ke paling bawah contoh tampilannya seperti ini Di sini, kita klik setuju Jika teman-teman sudah yakin ingin mendaftarkan BCA one click Pada merchant Shopee Pay misalkan Setelah kita klik setuju Maka pernyataannya otomatis tercentang seperti ini Kita klik aktifasi di sebelah sini Untuk mengaktifkan BCA one click Untuk top up sado Shopee Pay pada aplikasi Shopee Kemudian kita akan dipinta untuk memasukkan pin MBCA kita Biasanya terdiri dari 6 digit angka Hati-hati jangan sampai salah Karena jika salah, akun kita bisa terblokir Klik OK di sebelah sini Jika pin MBCA-nya sudah benar Kemudian kita tunggu Jika sudah muncul tampilan seperti ini Ini berarti kita sudah berhasil Mendaftarkan akun one click kita Untuk top up sado Shopee Pay Biasanya setelah aktif Akan berpindah ke menu akun aktif Contoh tampilannya seperti ini Misalkan nih kali ini Ada 2 akun aktif Yaitu Shopee Pay dan juga Shopee Dan kemudian pada aplikasi Shopee-nya sendiri Setelah aktif tampilannya akan berubah menjadi seperti ini Yaitu berhasil menambahkan kartu BCA one click Itu berarti kita sudah bisa top up sado Shopee Pay Lewat BCA one click Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!